Status tersangka kepada lima komisioner KPU Palembang adalah buntut laporan Bawaslu Palembang atas jugaan menghilangnya hak pilih warga. Bawaslu merekomendasikan pemutatan suara ulang di 70 TPS. Namun KPU Palembang hanya melaksanakannya di 13 TPS. Teman tersebut dilaporkan ke Polresta Palembang pada 22 Mei Lang. Kini kelima komisioner KPU Palembang terancam hukuman pidana pemilu. Ketua KPU Palembang F. Tiani Sanif memprotes langkah Bawaslu Palembang yang tidak melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua Komisioner KPU Palembang berjanji akan operatif dan tidak menghilangkan alpukti pada semua tahap.